Saya mendengar kabar berpulangnya Glenn Fredly, Rabu malam. Saya tengah bersiap menuju live Mata Najwa di studio ketika Dr. Tompi menyampaikannya. Tidak mungkin, mana mungkin. Saya masih berupaya menyangkal apa yang saya dengar dari Dr. Tompi. Sampai akhirnya saya menyerah dan kami bertangis-tangisan di telpon. Terakhir kami saling berkabar ketika narasi mempersiapkan konser musik donasi di rumah aja. Kakak Glenn memang sakit ketika itu. Karenanya ia menyampaikan pesan meminta maaf tidak bisa tampil. Triolestari hanya muncul dengan Tompi dan Sandi Sandoro saja. Tapi kakak Glenn sempat mengirimkan video rekamannya bernyanyi rumah kita. Itu video penampilan terakhirnya, kata Dr. Tompi ke saya. Saya ingat beberapa kali mengingatkan untuk mengirim video rekamannya menyanyikan rumah kita. Sudah buat videonya? Ditunggu ya kak, kalau belum ada kakak Glenn Fredly belum lengkap video ini. Berulang kali saya menerornya ketika itu. Video itu akhirnya ia kirimkan. Dan baru kemudian saya tahu, ia menahan sakit saat menyanyi dan merekam dirinya sendiri menyanyikan lagu rumah kita. Saya membaca lagi percakapan itu. Tambah hancur hati saya. Ya Allah, andai saja saya tahu itu akan menjadi percakapan terakhir kami. Saya mengenalnya sejak lama. Berulang kali ia tampil di mata Najwa. Dan ia tidak pernah hanya bicara tentang musik. Kakak Glenn bicara banyak hal lain tentang demokrasi, toleransi, dan pentingnya berbagi kasih. Kami juga sempat berkeliling. Ia pernah ikut saya ke Makassar dan saya pernah ikut kakak Glenn ke Ambon. Jika diingat-ingat kembali, momen-momen penting dalam karir saya selalu ada kakak Glenn. Ketika saya menutup perjalanan karir saya di Metro TV, kakak Glenn dan Dr. Tompi hadir khusus memandu acara perpisahan. Ketika saya galau masa-masa jeda dari televisi, kakak Glenn mengajak saya yang tidak bisa menyanyi ini untuk tetap terlibat dalam konser ulan tahunnya. Kakak Glenn meminjamkan panggungnya yang megah itu dan memberi saya tempat untuk tampil. Ketika saya memutuskan memulai perjalanan baru membangun narasi, kakak Glenn juga salah seorang pertama yang tanpa pikir panjang mengatakan siap bergabung. Bermodal nekat, saya memberanikan diri melamar seorang Glenn Fredley, memintanya membuat program khusus bersama Dr. Tompi di narasi. Padahal bentuk narasi seperti apa di awal-awal itu juga belum jelas. Tapi ia percaya pada kami. Sedemikian percayanya sehingga membatalkan rencananya membuat program serupa di televisi nasional dan memilih narasi sebagai rumah barunya. Ia sangat populer sebagai musikus yang menembangkan cinta. Lagu-lagu syahdunya minimal pernah didengar sekali dalam seumur hidup oleh penduduk Indonesia manapun. Bagi banyak kaum muda, salah satu atau dua lagu kakak Glenn akan mengingatkan mereka pada satu fase dari masa muda yang mengharu biru. Suaranya menemani banyak dari kita melewati hari-hari yang sulit ataupun baik. Tapi percayalah, hayat dan karya kakak Glenn bukan cuma tentang cinta dalam pengertian romansa. Pada awal dan pada akhirnya, cinta dalam hayat dan karya kakak Glenn adalah tentang kemanusiaan. Saya pernah mengajak kakak Glenn tampil di shihab-shihab bersama Abi Quresh Shihab. Ketika itu bulan Ramadan, kami bertiga hadir di Masjid Bait Al-Quran, menunggu berbuka puasa sambil berbincang tentang keberagaman dan kemanusiaan. Sesuatu yang selalu dipegangnya sejak kecil, karena ia kerap diajarkan bahwa semua kita bersaudara tanpa melihat latar belakang agama. Ia bahkan pernah menjadi produser dan menulis lagu album musik bernafaskan Islam yang bertajuk Hidayah. Dia adalah sahabat kaum marginal. Dari soal GKI Yasmin, Petani Kendeng, warga Tanjung Benoa dan Aru, keluarga Tapol Maluku dan Papua, dan banyak lagi. Ia adalah pembela hak asasi manusia yang gigih walau tanpa banyak orasi. Para aktivis bisa memberi kesaksian yang terang benderang soal satu ini. Dan sekali lagi tentang cinta dalam kehidupan kakak Glenn. Mungkin Indonesia Timur adalah cinta terbesarnya. Ia kerap bicara soal kesenjangan yang ia lihat di kampung halamannya di Indonesia Timur. Tidak, ini bukan tentang Ambon atau Maluku yang merupakan tanah kelahirannya belaka, tapi seluruh tanjung dan selat, pantai dan bukit, hutan dan desa-desa di seluruh pelosok timur Indonesia. Berkali-kali di setiap kesempatan ia tak pernah lelah berbicara tentang timur Indonesia. Dengan caranya sendiri, ia selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Glenn Fredly adalah juru bicara dengan suara paling indah tentang keberagaman Indonesia dan betapa keberagaman itu masih timpang di sana-sini. Dan tugas kita bersama untuk memperbaikinya dengan segala cara yang kita bisa. Bukan hanya belantika musik yang menanggung, bukan cuma penggemar setiamu yang merana. Indonesia dan peran-peran kemanusiaan yang pernah kau isi itu, ikut merasa kehilangan, Kak. Tadi malam saya memberitahu Abi Kures soal kamu, Kak Glenn. Abi Kures kemudian berucap, Kita yakin bahwa rahmat Tuhan yang mahal luas menyentuh semua makhluknya. Amin ya, Rob. Sampai jumpa.